Kepala Bidang Humas Polda Papua, Pembes Patriga Renwarin mengatakan, pesawat Rigana Air jenis ATR42 mengangkut 49 penumpang dan 5 kru pesawat. Sebanyak 5 orang pejabat dan anggota DPR turut menjadi korban pesawat Rigana Air yang diduga menabrak Gunung Tangok di Kabupaten Pegunungan Bintang Papua itu. Mereka adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pegunungan Bintang Hosea Utopdana, anggota DPRD Pengubin John Gasper yang namanya tidak terdaftar dalam manifest, tetapi beliau menggantikan nama Ketua DPRD Pengubin Petrus PKG, Pejabat Bapeda Pengubin Manuela Orop Mabin, Kabah Keuangan Oskar Mangonto, mantan Wakil Bupati Theo Steven Kalakmabin. Mereka berangkat ke Oksibel dalam rangka mengikuti upacara hut kemerdekaan RI yang sedianya akan digelar pagi ini. Selain itu, informasi juga didapatkan bahwa pihak PT. POS Indonesia mengirimkan dana bansu sebanyak 6 miliar rupiah. Seperti diberitakan sebelumnya, pesawat berjenis ATR-42 dengan nomor registrasi PKYRN lepas landas dari Bandara Sentani, Jayapura pukul 14.22 menit waktu Indonesia bagian tengah. Dengan waktu tiba diperkirakan di Oksibil pukul 15.04 menit waktu Indonesia bagian tengah. Pada pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah, Bandara Oksibil melakukan kontak dengan pesawat namun tidak ada jawaban. Kemenhub lalu merilis informasi masyarakat yang menyebutkan pesawat menabrak Gunung Tangong.